Harga pembelian tandan buah segar TBS kelapa sawit turun hingga Rp200 per kilogram di sejumlah pabrik di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Kabit Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Mary Marlina mengatakan penurunan harga TBS sawit karena terbatasnya penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO dari daerah itu. Harga TBS sawit hari ini turun di sejumlah pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini berkisar Rp100 hingga Rp200 per kilogram, kata Mary di Mukomuko. Berdasarkan data pada tanggal 4 Juni tahun 2022 dari 10 pabrik, pembelian TBS sawit lebih murah dibandingkan harga penetapan tim perumus komoditi perkebunan tersebut. Tim perumus harga komoditas perkebunan kelapa sawit pemerintah provinsi sejak beberapa hari yang lalu telah menetapkan harga jual TBS kelapa sawit tingkat pabrik tertinggi Rp3.200 per kilogram dan terendah Rp2.400 per kilogram. Mary berharap penjualan CPO dari daerah ini kembali lancar supaya harga TBS sawit milik petani setempat naik. Dia menyebutkan harga TBS sawit di PT Daria Dharma Pratama turun dari sebesar Rp1.720 menjadi Rp1.520 per kilogram, di PT Usaha sawit mandiri turun dari Rp1.610 menjadi Rp1.510 per kilogram. Kemudian harga TBS sawit di PT Bumi Mentari karya turun dari sebesar Rp1.670 menjadi Rp1.530 per kilogram, di PT Karya sawit Indomas turun dari sebesar Rp1.720 menjadi Rp1.520 per kilogram. Lalu harga TBS sawit di PT Mukomuko Indah Lestari turun dari sebesar Rp1.720 menjadi Rp1.520 per kilogram, PT Karya agrosawit Indomas turun dari sebesar Rp1.700 menjadi Rp1.600 per kilogram, di PT Gajah Saktis sawit turun dari sebesar Rp1.770 menjadi Rp1.570 per kilogram. Sedangkan harga TBS sawit di dua pabrik minyak kelapa sawit di daerah ini masih stabil yakni PT Sabta Sentosa Jaya sebesar Rp1.450 per kilogram dan PT Surya Andalan Prima Tama sebesar Rp1.730 per kilogram. Sekian harga sawit TBS untuk tanggal 5 Juni tahun 2022.